. Teman-teman pasti tahu di mana letaknya sungai terpanjang kedua di dunia. Petunjuknya, sungai terpanjang kedua di dunia ini letaknya di Amerika Selatan dan panjangnya sekitar 6.400 km. Yup, sungai terpanjang kedua di dunia adalah sungai Amazon. Kalau membayangkan sungai Amazon, mungkin ada di antara teman-teman ada yang langsung membayangkan hewan-hewan yang tinggal di sana ya? Kalau membicarakan hewan pemangsa atau predator di sungai Amazon, beberapa yang terkenal misalnya ada anakonda dan juga piranha. Tapi, teman-teman sudah tahu, siapa predator terbesar di Amazon belum nih? Predator terbesar di Amazon ini bisa tumbuh sepanjang 16 kaki atau 4,8 meter dan beratnya rata-rata 300 kg. Bahkan, ada yang 400-500 kg. Kira-kira, ada yang sudah bisa menebak belum? Siapa pemangsa Amazon paling besar? Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe jika Anda suka dengan konten-konten SOTV Indonesia karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng dan bantu share. Oke lanjut. Pemangsa terbesar di sungai Amazon adalah Black Cayman. Ia bukan hanya ditemukan di sungai Amazon saja, namun di sungai, danau, dan habitat air tawar lainnya di Amerika Selatan. Black Cayman atau Cayman hitam merupakan spesies buaya besar yang memiliki nama ilmiah Melanossacus niger. Nama Melanossacus niger berasal dari kata melas dari bahasa Yunani yang berarti hitam, kemudian suohos yang dalam bahasa Yunani artinya buaya yang mengarah pada sakus dalam bahasa Latin. Sementara, niger, berarti hitam dari bahasa Latin, karena warnanya yang gelap. Ukuran tubuh Black Cayman yang besar membuatnya bisa melahap hampir semua makhluk hidup di sungai Amazon. Bahkan, bukan hanya jadi pemangsa terbesar di Amazon, Black Cayman juga merupakan salah satu reptil terbesar di dunia. Si pemangsa malam hari Black Cayman punya lebih dari 70 gigi yang tajam di sepanjang mulutnya. Gigi-gigi Black Cayman itu membantunya menangkap mangsa dengan cepat dan kuat. Tubuhnya yang besar bisa tidak terlihat saat ia sedang berenang, sebabnya, warna tubuhnya yang berwarna kehitaman itu membantunya berkamuflase di air sungai. Kamuflase adalah strategi yang dilakukan hewan untuk menyamar, dengan menyesuaikan bentuk, rupa, sikap, atau warna tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Ditambah lagi, ia memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam. Wah, pantas saja ia dikenal sebagai pemangsa yang andal. Dengan kemampuan mata dan telinga yang hebat, Black Cayman mahir berburu di malam hari. Yap, mereka adalah pemburu nokturnal. Tidak punya pemangsa, namun pernah hampir punah begitu kuatnya posisi Black Cayman sebagai pemangsa, ia tidak memiliki predator alami yang membahayakannya. Di sisi lain, saat Black Cayman belum menetas dari telur, hidupnya lebih memiliki ancaman, seperti hewan pengerat, burung, rakun, dan hewan lainnya. Sedangkan, makhluk yang mengancam Black Cayman dewasa justru manusia yang memburunya. Sampai-sampai, Black Cayman pernah menjadi salah satu hewan yang hampir punah karena diincar kulitnya. Namun usaha-usaha konservasi yang dilakukan ilmuwan, masyarakat, dan pemerintah setempat akhirnya berhasil mengembalikan populasi Black Cayman. Meski begitu, di beberapa tempat habitat alaminya seperti Kolombia dan wilayah sungai Amazon, Black Cayman masih jarang terlihat. Wah, jangan sampai pemangsa hebat ini punah, ya teman-teman. Sebabnya, kalau predator tingkat 1 punah, maka bisa merusak rantai makanan dan akibatnya seluruh ekosistem alam di habitatnya bisa terganggu. Terima kasih telah menonton!